Halo Vinat Lovers, balik lagi bersama aku Siva Orelia Putri di channel kesayangan para pemanah Indonesia yaitu Vinat Archeria Official. Nah Vinat, di video kali ini aku bakal membahas tentang kehidupannya Ansan. Kalian ada tau belum sih Ansan itu siapa? Kalau kalian mau tau, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum masuk ke videonya, kalian jangan lupa pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak akan kenalan informasi-informasi seru dari Vinat Archeria Official. Nah Filof, hari ini kita bakal menyelami tentang kehidupannya Ansan, si jagoan pemanah dari Korea Selatan. Dan Ansan ini lahir pada tanggal 27 Februari 2001 di Kwangju, Korea Selatan. Perjalanan Ansan ini dimulai ketika ia masih berada di usia muda. Dan ketertarikannya beliau pada bidang olahraga ini muncul ketika ia masih anak-anak. Terinspirasi pada keanggunan dan kedisiplinan setelah ia melihat televisi yang ia tonton di rumahnya. Dengan tekadnya yang besar itu, beliau pun langsung sangat mempunyai tekad yang besar untuk mewujudkan impian tersebut. Dan kerja kerasnya pun sangat membuahkan hasil bagi beliau. Tentu saja dengan bimbingan para pelatih dan mentor Ansan, dedikasinya dan bekatnya yang sangat menonjol pada Ansan ini, beliau pun mulai mencuri-curi perhatian saat kompetensi nasional. Nah, terobosan besar Ansan datang pada tahun 2019 loh, ketika ia berkompetensi pada kejuaraan pemanah remaja dunia loh, yang membuatnya mendominasi panggung panahan internasional. Puncak karir Ansan dimulai dari Olimpiade Tokyo 2020, di mana ia telah membuat sejarah dengan prestasinya yaitu memandangkan tiga mendali emas di negara Tokyo. Berkompetensi di tim individu, tim wanita, dan maupun tim campuran. Beliau pun menunjukkan ketenangan dan keanggungan. Beliau berhasil menunjukkan ketenangan, keanggungan, dan keterampilan dalam Olimpiade ketika beliau berada di bawah tekanan. Beliau pun telah menjadi pemanah pertama yang meraih prestasi tersebut dalam sebuah Olimpiade di Tokyo. Kesuksesan Olimpiadenya tersebut tidak hanya memperkuat statusnya sebagai pemanah remaja, terbaik di generasinya, dan juga beliau telah menginspirasi gelombang baru atlet yang berada di Korea Selatan. Selain menginspirasi atlet muda yang ada di Korea Selatan, beliau juga telah menginspirasi atlet muda yang berada di seluruh dunia. Kisah Ansan ini adalah bukti kekuatan dan ketekunan, dan pengajaran keunggulan di luar prestasinya di lapangan. Ansan juga dikenal dengan kerendahan hatinya dan kebaikannya. Beliau seringkali berbicara pentingnya kekuatan mental dan dukungan keluarga, serta pelatih dan rekan-rekannya. Perjalanan hidupnya telah menginspirasi kita semua. Yang telah mengingatkan kita betapa pentingnya semangat dan kerja keras, tentunya satu lagi pantang menyerah. Karena kunci kesuksesan itu yaitu adalah pantang menyerah, kuat mental, dan sabar. Kuncinya kesuksesan agar impian kita tercapai adalah kesabaran dan juga ketekunan. Saat ini kita merayakan prestasinya Ansan yang telah ia tunjukkan kepada dunia, bagaimana ia berjuang ketika ia ingin sesuatu, impiannya terkabur. Kita akan terus menyaksikan beliau yang terus bersinar di dunia panah. Perjalanan beliau pun masih panjang dan masa depannya pun, beliau banyak memiliki kemungkinan yang sangat tak terbatas bagi para atlet muda yang berbakat saat ini. Nah, VNet Lover segitu dulu ya video aku kali ini. Kalau kalian suka sama video aku kali ini, kalian bisa langsung like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya video yang aku sampaikan ini bermanfaat dan bisa ditonton oleh teman-teman kalian. Dan aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah menonton video aku kali ini sampai habis. Nah, untuk kalian yang belum subscribe di awal, kalian bisa langsung subscribe dulu dan klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel VNet Aceri Official. Hai, VLOVE! Aku juga mau ngajak kalian nih buat tonton video kita yang lainnya di sebelah sini ya, ditonton!